Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Dugaan kasus korupsi pengadaan baju senam lansia senilai 1,59 miliar rupiah di Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli akan segera menetapkan tersangka. Usai Tim Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PPKP Provinsi Sumatera Selatan. 17 orang saksi telah dimintai keterangan dugaan kasus korupsi pengadaan baju olahraga lansia tahun 2021 dengan kerugian diperkirakan capai ratusan juta rupiah. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli Anjar Syah Karim mengatakan nantinya Tim Tindak Pedana Korupsi akan melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PPKP Provinsi Sumatera Selatan untuk menentukan angka kerugian dan menetapkan tersangka. Sebelumnya, Tim Tindak Pedana Korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli telah menaikkan status penyelidikan menjadi menyidikan setelah menemukan alat bukti tentang adanya dugaan mark-up pengadaan baju senam lansia. Kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah tersebut terkuat bekat adanya laporan dari masyarakat. Saat ini, selain mantan Kepala Dinas Kesehatan dan Pejabat Pembuat Komitmen, sejumlah pejabat dinkes serta penyedia barang telah dimintai keterangan.